Intro Halo teman-teman K4, selamat datang di segmen Sunny Syrup Dimana kita bakalan sharing fashion, beauty, dan lifestyle keren yang lagi nge-hits banget di Korea Betul sekali, untuk kali ini apa yang mau kita bahas nih Kak Tani? Untuk hari ini kita bakalan ngebahas Date course couple di Korea pada musim panas Jadi kan sekarang udah musim panas nih Jadi pasti teman-teman K4 pada pingin K4 Sebenernya kalau couple-couple di Korea itu Kalau lagi musim panas mereka ngedatenya dimana aja sih Apakah itu sama seperti di Indonesia, nge-mall atau dimana Atau tidak gitu Jadi kita bakalan bahas satu persatu Menurut kamu gimana Hansol? Kalau kita mulai dari Indonesia Kalau Indonesia, apalagi Jakarta kan lebih Khususnya lebih ke mall ya kayaknya Di mall makan, beli gitu Tapi kalau di Korea kan sebenernya beda musim kita bisa ke banyak tempat Kalau Kak Sani tanya aku, kalau aku misalnya harus bikin date course untuk musim panas kemana? Nah kayaknya sih ke pantai Kepantai dulu karena musim dingin masa kita ke pantai gak mungkin kan ya Jadi di musim panas, paling gak, gak berenang tapi ke pantai Menginjak pasir-pasir yang menghangatkan kaki kita Terus basah dengan kayak air-air yang... Gitu ya Romantis terus harus pegangan tangan gitu kan sama pacar Dan juga sambil mungkin megang kopi, ya kopi terus pakai sunglass gitu ya Asik Kalau Kak Sani gimana? Kalau aku sih pasti menurut aku logikanya Karena musim panas kan sangat identik dengan cuaca yang panas Betul ya pasti Jadi otomatis dan terutama Korea ini kalau musim panas dia sangat lembab Lembabnya tuh jauh lebih lembab dari Indonesia, percaya deh guys Tahun lalu jauh lebih panas dari Indonesia Dan identiknya kalau orang Korea mereka gak suka panas kan Jadi Siapa yang suka panas sih sebenarnya? Ya siapa sih yang suka yang panas dan lengkap gitu kan Jadi biasanya orang-orang tuh kapel-kapel pasti suka ke kafe Betul sekali Kafe, ngafe karena di dalam ada AC Betul Langsung seirama gitu ya Seirama Jadi karena suka dengan yang dingin otomatis mereka pasti nyari yang indoor gitu kan Jadi gak cuma ngafe tapi mencari shopping mall yang ada AC-nya Atau apa-apa yang ada AC-nya Ya gitu Biar gak sempek dan biar gak panas gitu Betul Biar gak keringatan Kalau keringatan kan nanti aduh Ya soalnya aku inget banget tahun lalu Kemanapun pas musim panas Kafe yang aku pergiin pas weekend Aduh Fullnya tuh sampe ngantrinya tuh sampe bukan main Jadi aku kalau udah ke kafe-kafe tuh untuk musim panas Aku pasti menghindari weekend Karena pasti bakalan banyak ada kapel-kapel Atau temen-temen yang lain yang mau ngafe gitu Gitu sih Kalau selain itu kira-kira kemana lagi ya Kak Sania Selain kita bisa ke kafe Sebenernya Oh atau ini indoor-indoor kayak waterpark gitu Oh betul Tapi disini unik ya Kalau Korea tuh biasanya kalau sebelum mau ke indoor waterpark Mereka biasanya orang Korea Couple Korea atau orang Korea secara general Mereka suka diet dulu guys Betul Karena piknik juga bisa ya Piknik juga bisa menjadi salah satu alternatif Di samping rivernya itu kan Hanggang Hanggang river Cuman Kalau udah panas banget Kayaknya river juga agak males orang-orang Kalau pas Kalau tendaan Aduh kesel banget itu Udah panas Sumpak Bernyamuk lagi Berserangga lagi Oh my god itu Iya sih Kayak kalau aku sama pacar aku Kalau misalnya dia kayak ngajak ngetenda Terus pas lagi panasnya Mampus banget Terus ada Nying Ada langat Zzzz gitu Aku harus kayak Jangan Pegang tangan Please Udah Udah lengket-lengket Kesel banget gitu kan Jadi kayak Pengen tablok bukan nyamuknya Tapi pacarnya emang Cepas Begitulah Selain itu yang terakhir Menurut saya Yang jadi date course itu Kayak banyak tempat-tempat yang bisa Kita coba Ceom Oh kita coba Bereksperimen Misalnya kayak tempat-tempat Kalau gak salah ada tempat-tempat Kayak museum-museum Yang kita bisa bereksperimen juga Atau gak Akwarium Dimana kita juga bisa bereksperimen Yang seperti itu Yang biasanya indoor-indoor Yang bakalan banyak banget Dikunjungi oleh Orang-orang Mau couple Mau keluarga Atau teman-teman gitu ya So Kalau gak Cari makanan enak juga Oh iya iya Makanan enak juga Maksudnya musim apapun bisa sih Cuman di musim panas kan Kita cari makan mungkin yang lebih Apa ya Dingin Kayak midi Kayak nengmion gitu kan juga bisa Jadi ya Mencari makanan Juga bisa menjadi salah satu solusi Aku ada satu lagi nih Aku ada lagi satu Biasanya kan Kalau siang kan panas banget Tapi kalau sore Atau pas udah mau sunset Atau mau matahari Terbenam Terbenam gitu kan Udah mulai kayak sejuk-sejuk gitu kan Jadi pasti rooftop-rooftop cafe Atau rooftop-rooftop yang Apa Restoran gitu kan Lagi ngehits banget Terbuka juga ya Jadi itu juga Pasti bakalan jadi Destinasi Yang diserbu oleh banyak Couple- Couple Korea Apalagi yang apa-apa Instagramable Apa-apa yang estetik Foto-foto cantik gitu ya Betul That's all untuk Sunny Side Up hari ini Terima kasih banget Untuk temen-temen yang sudah dengerin Dan juga nonton Jangan lupa untuk stay tune Dengan Sunny Side Up Segmen yang minggu depan That's all And we'll see you guys next time Olaa